Selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita update FC Barcelona. Hari ini kami telah mengumpul sederetan berita yang mungkin menarik buat Anda para penggemar sepak bola. Jika kalian masih baru di channel ini jangan lupa berikan like dan subscribe sekaligus tekan lonceng notifikasinya untuk berlangganan di channel ini. Semakin berjalannya waktu, perburuan gelar juara baik La Liga dan Copa del Rey semakin seru oleh tim-tim papan atas. Berikut ini adalah beberapa berita pilihan pemirsa yang sempat dirangkum oleh kami. Semoga bermanfaat, selamat menonton! Dikabarkan dari tribuna.com bahwa Ronald Koeman memasang foto Kylian Mbappé di ruang ganti Barcelona. Rupanya peringatan Koeman itu bermaksud untuk mensugesti para pemain Barca agar bisa bangun dalam menghadapi sisa-sisa pertandingan untuk menjuarai La Liga dan Copa del Rey. Trikumen ini berbuah manis, penampilan luar biasa Barcelona telah membuat mereka memenangkan 7 dari 9 pertandingan terakhir mereka. Itu juga membawa Barcelona pangkas jarak 1 poin dari puncak Liga dan satu tempat di final Copa del Rey. Berita selanjutnya diberitakan bahwa Matteo Lajos akan menjadi wasit El Clasico pada hari Sabtu nanti, kata El Larguero. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang wasit ini adalah bahwa Barcelona selalu mendapat kesulitan untuk memenangkan El Clasico setiap kali dia memimpin pertandingan. Sejauh ini Barcelona hanya pernah satu kali mengalahkan Real Madrid dalam lima laga El Clasico yang dipimpin oleh La Hox, termasuk tiga kekalahan dan satu hasil imbang untuk Blaugrana. Berikut ini statistik pertandingan Barcelona kontra Real Madrid dalam tajuk El Clasico dengan La Hox memimpin pertandingan. Klasico di akhir pekan ini akan benar-benar menentukan nasib bagi kedua raksasa tersebut. Jika mereka menang, maka mereka akan memuncaki daftar pertama kalinya dalam 26 minggu. Berita selanjutnya dikabarkan bahwa Franky de Jong meminta posisi taktis pada Koeman. Saya lebih suka bermain di lini tengah, tetapi jika itu yang terbaik untuk tim yang saya mainkan di belakang atau di posisi lain, saya akan melakukannya, kata Franky de Jong kepada Marca menyusul kemenangan 1-0 Barcelona melawan Veladolid pada hari Senin malam. Kami mengubah sistem hari ini dan saya telah bermain di banyak posisi. De Jong benar sekali, pemain Belanda itu bermain di banyak posisi untuk barang musim ini. Melawan Veladolid, Koeman menempatkan De Jong di jantung pertahanan bersama Langlet dan Oscar Minguesa. Pemain berusia 23 tahun itu kemudian dibebaskan untuk bermain lebih jauh di atas lapangan ketika Araujo dimasukkan ke menit ke-63. Efeknya terbukti pada menit ke-89, umpan silang De Jong berhasil ditepis oleh Dembele dan membuahkan gol. Harus dikatakan bahwa De Jong tetap menjadi pengumpan terbaik La Liga musim ini dan telah memainkan 42 pertandingan untuk Barcelona musim ini dengan mencetak 6 gol dan memberikan asis sebanyak mungkin. Berita selanjutnya, dikabarkan pula bahwa Pedri pernah berhayal bermain dalam tajuk El Clasico dan mimpi itu bakal jadi kenyataan. Saya sudah mengatakannya berkali-kali ya, ketika saya masih muda saya mendukung Barcelona dan saya dulu bermimpi bermain di El Clasico dan sekarang saya bermain di dalamnya, kata Pedri kepada La Liga TV. Ini pertandingan krusial sejauh meyangkut La Liga dan kami harus melakukan yang terbaik untuk merebut 3 poin. Itu penting bagi kami dan fans, saya pikir Clasico ini akan menjadi pertandingan besar. Pedri kemungkinan akan menjadi starter untuk Barcelona di El Clasico hari 1 nanti. Remaja ini telah menjadi andalan di tim Ronald Koeman dan telah membuat penampilan lebih banyak daripada pemain Barca manapun sejauh ini. Secara keseluruhan, Pedri telah tampil dalam 43 pertandingan untuk Barcelona musim ini. Dia mencetak 3 gol dan 6 asist. Pemirsa, kita lanjut pada berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Atletico resmi mengumumkan bahwa Luis Suarez mengalami cedera otot. Pemain Uruguay itu tidak terlihat dalam sesi latihan karena dia merasakan ketidaknyamanan di kaki kirinya menurut Dairosport. Sumber yang sama mengabarkan bahwa Suarez butuh 2 atau 3 minggu untuk bisa bermain kembali. Tentu saja absennya Luis Suarez memberikan keuntungan bagi Barcelona sebab sang bomber Uruguay itu telah menjadi pencetak gol terbaik Atletico musim ini dengan 19 gol di La Liga. Berita selanjutnya Dikabarkan bahwa Direktur Olahraga Barcelona, Ramos Plains, akan mempermanjang kontraknya selama 2 tahun lagi hingga 2023 menurut sumber muasas Lorenz dari ESPN. Resepakatan Plains saat ini akan berakhir pada akhir musim tetapi Johan Laporta dan Matthew Alameni, Direktur Sepak Bola Baru Klub, dia ingin tetap di Ganyu. Sebagai informasi bahwa Katalan telah menandatangani Pedri, Ronald Araujo, Frankie de Jong, Sergi Nodes, Francisco Trincao, dan Junior Firpo berkat visi perekrutannya. Berita selanjutnya Berita selanjutnya Dikabarkan bahwa meskipun kemungkinannya sangat kecil, Real 3 akan tampil melawan Real Madrid pada hari Sabtu nanti. Pemain berusia 34 tahun itu terlihat di tempat latihan Barcelona pada Rabu Pagi untuk menghadapi Real Madrid dalam tajuk El Clasico nanti. Menurut Adria Albez dari Kade Naser Seperti yang dikatakan Albez, backtengah tersebut memaksakan diri hingga batas hari ini tetapi dia merasa tidak enak badan setelah sesi latihan dan oleh karena itu ia sangat tidak mungkin untuk bermain pada akhir pekan. Pemirsa dikabarkan pula bahwa Barcelona akan menjual Dembele musim panas ini jika dia tidak memperbaharui kontraknya dalam beberapa minggu mendatang. Sumber Sport Barcelona ingin memperpanjang kontrak Ousman Dembele 3 tahun hingga 2025 menurut Diaro Sport. Dembele ingin terus bertahan di Camp Nou tetapi kubu khawatir bahwa dia tidak akan mampu memenuhi tuntutan gaji sang pemain mengingat situasi keuangan klub yang masih buruk. Dewan Blaugrana juga ingin memperpanjang kontrak sang penyerang karena dia menjadi pemain kunci untuk tim Ronald Koeman musim ini tetapi mereka harus menjualnya jika dia menolak kontrak baru. Sport mengatakan bahwa Juventus, Chelsea, dan Manchester United semuanya tertarik pada pemain perusia 23 tahun tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Ronald Koeman belum mengubah starting eleven-nya dalam empat pertandingan terakhir Barcelona di semua kompetisi termasuk kemenangan 1-0 atas Veladolid pada hari Senin. Dengan Gerard 3 dan Ronald Araujo berjuang dengan cerah konstan pemain asal Belanda itu terjebak dengan trio back tengah Clement Langlet, Oscar Minguesa, dan Frankie de Jong sementara Jory Alba dan Zedgino Dest telah menjadi dua fullback pilihan pertama musim ini. Karena de Jong telah ditempatkan di pertahanan Sergio Huskets dan Pedri telah menjalankan tugas limi tengah mereka sendiri selama beberapa minggu terakhir. Sementara itu Anton Kurisman, Lionel Messi, dan Osman Dembele melakuni tiga penyerang utama. Kita semua tahu bahwa Koeman tidak kemar mengutak atik posisi kemungkinan formasi yang digunakan saat melawan Veladolid akan digunakan melawan Madrid. Namun mungkin ada dua perubahan potensial di Eleven Barca untuk El Clasico yang akan datang karena Araujo tampaknya sangat siap dimainkan. Hal ini membuat Araujo kemungkinan besar akan bersama Minguesa dan Langlet di jantung pertahanan Blaugrana sementara de Jong akan dipindahkan kembali ke lini tengah. Jika skenario ini terjadi maka itu berarti bahwa Griezmann akan duduk di bangku carangan melawan Madrid karena pemain Perancis itu belum dalam performa terbaiknya sejak pertengahan Februari. Demikian berita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger, channel Mohon Undur Diri. Terima kasih sudah menonton.